Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya kali ini saya punya Samsung Galaxy V2 smartphone murah dari Samsung ini penerus generasi pertama Samsung Galaxy V yang cukup ya cukup aja sih, gak terlalu rame menurut saya kalau Galaxy V ini kalau gak salah ini dibawahnya seri J ya seri paling bawah saat ini jadi paling bawah V, lalu J, lalu ada A, dan lain-lain ini kondisinya sudah bukaan plastiknya dan ceklnya, karena ini beli online seperti biasa, dan harus dibuka dari sana karena tidak mau ambil resiko harus retur ya berat ya ongkos jadi dicek kepastian kondisinya supaya sampai sini tinggal pakai, ini ada masalah tapi masih baru, ini kondisinya, ini sudah dibuka ya spesifikasinya Galaxy V2 ini mempunyai layar 4 inch Wii VGA TFT, jadi layarnya resolusinya cukup rendah ya kemudian prosesornya quad core 1,2 GHz, spectrum ya terus jarinya belum 4G, masih 3G, HSPA+, kamera 5MP dan VGA berbaterai 1500mAh RAM 1GB, internal 8GB cukup lah untuk pemula, bisa untuk sosial media, Facebook, Twitter, kemudian Instagram bisa nggak buat gaming aja sih ya, udah cukup mungkin ini, oh iya ini smartphone-nya, seperti biasa ada plastik, ini nanti ya, sekali-kali kita langsung HP-nya deh, nanti baru pelengkapannya paling juga itu-itu aja kan, charger, range free kita coba angkat dari sini 1,2,3 udah itu aja pelindung layarnya ini HP-nya terbuat dari plastik, keseluruhan plastik ya artinya kita tinggalkan laku ini ada logo 2 di sini, artinya dual SIM bahasa desainnya seperti Samsung Galaxy J sekarang ya dia seakan-akan layarnya gede, padahal ini cuma border ya layarnya tetap kecil di tengah itu, 4 inch jadi, ya, seperti ini sih, bahasa desain Samsung yang sekarang yang seri-seri low-end atau menengah ke bawah kita langsung buka, di sini ada kamera yang sesama yang terlihat 5MP ada di flash single, kemudian speaker ini casing-nya, belakangnya itu ada kayak motif petak-petak gitu ya jadi agak berasa kasar-kasar gitu ini bukan metal, ini plastik, sungguhan plastik tombol power di sini kemudian speaker di sini, apa, volume di sini ya, langsung saja kita coba pasang kelengkapannya kita lihat sekalian dia support microSD kemudian ada dual SIM SIM 1 dan SIM 2 ya kita langsung lihat kelengkapannya si kotaknya tadi, apa saja karena kita sekalian mau ambil baterainya ini sudah mati di Indonesia karena sudah membangun pabrik di Indonesia sudah cukup lama ya di tangkaran kalau misalnya ini buku pandan singkat tidak murah dibaca hands-free, dapat sekarang jarang ya brand yang ngasih hands-free di smartphone murahnya ini hands-free-nya biasa bukan pin-ear monitor kemudian charger-nya charger seperti yang dulu belum ada kabel datanya dia output-nya 0,7 malam ya, baterainya cuma 1500 jadi cukup coba kita singkirkan dulu ini kelengkapannya biar tidak mengganggu pemandangan kita ini dia baterainya saya teringat dengan Samsung Galaxy yang dulu dimana semua smartphone-nya seri apapun itu baterainya pasti 1500 mAh banyak banget ya dulu ada Galaxy J eh, Galaxy AC AC AC1, AC2 itu pasti baterainya seperti ini 1500 mAh sekarang itu menjadi standar baterai termurah dari Samsung saya lap dulu ya, kita nyalakan dia berketar Samsung Galaxy V2 powered by Android mungil sekali ya dia sangat kecil mungkin cocok buat orang-orang tua yang dia pengen nyoba smartphone Android tapi gak mau ribet gak mau ribetnya kan kadang smartphone Android sekarang kan gede-gede ya kalau 5,5 inch itu saya offer sekali saya sekarang pakai daily driver saya pakai Redmi 4 prime 5 inch jadi cukup nyaman kalau 4 inch saya kekecilan ngetiknya nanti suka typo typonya nanti sekarang kan banyak tuh kasus typonya jadi ini ya apa namanya jadi lucu ya ini dia tampilan di Samsung Galaxy V2 ini layarnya masih sangat memantulkan ya sangat memantulkan apa cahaya apa ya kurang tajam wajar lah ya resolusi segitu kemudian karena masih TFT juga ini dimiringkan sedikit saja sih dia sangat kabur ya gambarnya kurang jelas refleksinya cukup tinggi jadi seakan-akan panel LCD dengan touchscreen ada jarak menurut saya mungkin agak kuseng tampilan warnanya itu kemudian mononya sangat simpel sekali cuma segini saja gak ada yang lain yang di folder ini tentu menu-menu dari Google ya kegawaan Google yang lainnya gak ada cuma ini saja bahkan fitur musik pun dia pakai Android ya pakai apa namanya Google Music ya Google Play Music jadi gak ada musik bawaan dari Samsung tapi sudah terinstall Facebook disini kita coba kameranya seperti biasa kamera sepertinya sih lumayan tapi gak ada autofocus ya belum ada autofocus jadi ya manual gak ada autofocusnya resolusinya 5MP videonya HD maksimal belum sampai full HD harganya sendiri di angka 1 jutaan ya 1 juta lebih dikit kalau gak salah 1 juta 90 atau 1 juta 50 kalau aku salah ya hasilnya cukup aja gak bisa dikatakan jelek banget juga gak biasa juga gak ya cukup aja ini kamera depannya VGA ya ala kadarnya sih ala kadarnya fotonya apa ya yang perlu saya sampaikan disini ya intinya ini smartphone buat pemula yang saya sampaikan tadi mungkin orang tua yang mau coba Android karena dia belum 4G juga kemudian dia simple kecil enak dual sim mungkin baterai harusnya sih awet ya dengan spesifikasi yang ditanamkan dengan layar yang kecil resolusinya juga kecil baterai 1500 seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menemani keseharian secara model gak ada yang aneh gak ada yang aneh-aneh gak ada yang istimewa ya seperti Samsung sekarang lah ya ya mungkin itu aja yang saya sampaikan tentang Samsung Galaxy V2 terima kasih selanjutnya video saya sampai ketemu lagi mungkin saya tidak akan review ini ya sama unboxing aja bye-bye selamat menikmati selamat menikmati